Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita ini dipetik dari Malaysia Kini Tajuk Berita Dakwaan Salah Guna Kuasa Terhadap Najib Menyalahi Undang-Undang Pertuduhan Salah Guna Kuasa Berkaitan SRC Internasional Terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah Salah dan menyalahi Undang-Undang Ilegal Menurut Peguamnya Muhammad Syafi Abdullah Demikian huja Syafi dalam rayuan Najib Untuk mengetepikan sabitan dan hukuman terhadapnya Bagi 1 Pertuduhan Salah Guna Kuasa 3 Pertuduhan Pecah Amanat Jenayah Dan 3 Pertuduhan Penggubahan Luang Haram Berkaitan Dana SRC Berjumlah RM 42 Juta Menurut Syafi ini kerana Najib tiada kepentingan peribadi dalam SRC Dan juga kerana Satu proviso syarat dalam Seksyen 23-4 Akta SPRM 2009 Seksyen 23-4 Akta itu menyebut Seksyen ini tidak terpakai bagi seseorang pegawai yang memegang jabat jawatan dalam badan awam Sebagai wakil suatu badan awam lain yang mempunyai kawalan atau kawalan separa Atas badan awam yang mula-mula disebut itu Berkenaan dengan apa-apa perkara atau badan yang dilakukan Atas sifatnya sebagai wakil sedemikian Bagi kepentingan atau faedah badan awam yang satu lagi Satu daripada pertuduhan yang disabitkan kepada Najib adalah Salah guna kuasa di bawah Seksyen 23-1 Akta tersebut Seksyen itu menyebut mana-mana pegawai awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya Untuk apa-apa suapan sama ada Bagi dirinya, saudaranya atau sekutunya melakukan suatu kesalahan Pertuduhan itu mendakwa Najib sebagai memastikan Kabinet menerusi dua mesyuarat Di akhir 2011 dan awal 2012 Untuk meluluskan jaminan kerajaan terhadap pinjaman RM4 bilion Daripada kumpulan uang persaraan diperbadankan kepada SRC Dengan habuan berjumlah RM42 juta Selain sebagai Perdana Menteri, Najib ketika itu juga Menteri Keuangan Satu-satunya pemegang saham Menteri Keuangan diperbadankan MKD Dan penasihat Emeritus SRC SRC adalah milik penuh MKD Manakala KWAP dibawa kementerian keuangan Kata Syapi lagi, pertuduhan salah guna kuasa juga Salah karena keputusan untuk meluluskan jaminan kerajaan Adalah keputusan bersama Kabinet, bukan Najib sahaja Katanya, ia bertentangan dengan huja pendakwaan yang Najib ada Hasrat untuk membuatkan Kabinet meluluskan jaminan tersebut Sebagai pertukaran kepada habuan RM42 juta Saya katakan pertuduhan salah guna kuasa adalah salah Pertuduhan di bawah Seksyen 23 adalah salah dan menyalahi Undang-Undang Ilegal Apabila Najib berada dalam mesyuarat Kabinet, dia tidak boleh berada di situ Seperti kesalahan dalam Seksyen 23 katanya Kabinet membuat keputusan bersama, bukan keputusan Najib selaku individu Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan MKD katanya lagi Dia juga berkata pertuduhan salah guna kuasa salah Karena ia dirangka secara meletakkan beberapa dakwaan kesalahan dalam satu pertuduhan Ia menyalahi keperluan perundangan bahwa satu pertuduhan jenayah Hanya perlu menyatakan satu dakwaan kesalahan katanya lagi Katanya lagi ia menjejaskan usaha Najib untuk membuat pembelaan yang sewajarnya terhadap pertuduhan itu Kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan berada dalam keceleruan ini Karena pertuduhan ini salah Karena dua pertuduhan dimasukkan dalam satu pertuduhan Pertuduhan ini boleh dipecahkan kepada dua Oleh sebab ini, saya Najib sepatutnya dibebaskan katanya lagi Sekian isu hangat ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi